Berikut ini adalah cara merawat aki pada alat berat agar awet dan tidak mudah tekor. Pertama, periksa kondisi terminal baterai. Pastikan terminal baterai bersih dan kencang. Karena kalau longgar atau tidak kencang, akan menimbulkan bunga api dan bisa menyebabkan kepala baterai dan terminalnya meleleh. Yang kedua, jika terminal baterai dan kepalanya kotor, segera dibersihkan. Kemudian, kiram dengan air panas untuk menghilangkan kerak-kerak yang menempel pada kepala baterai dan terminalnya. Selanjutnya, periksa level air baterai pada masing-masing lubangnya. Jika ada yang kurang, segera ditambah dengan air yang netral. Tambahkan air sampai pada batas level yang ada pada baterai tersebut. Kemudian, kencangkan atau tutup kembali lubang-lubang pada baterai tersebut. Selanjutnya, periksa dan bersihkan bagian pernafasan atau breeder dari debu dan kotoran. Karena jika lubang pernafasan tersebut kotor, maka uap yang ada di dalam baterai tidak bisa keluar. Dan bisa mengakibatkan baterai tersebut akan meledak. Selanjutnya, periksa kekencangan dari bolt pengikat baterai. Karena jika boltnya longgar, maka baterai tersebut akan bergerak-gerak saat kendaraan atau unit tersebut beroperasi. Periksa juga bagian dari bracket pengikat baterai, apakah ada retak atau tidak. Kemudian, periksa tegangan SOC dan SOH pada baterai. Jika kondisi baterai yang kita periksa itu aman dan masih bagus, selanjutnya beri pelindung pada terminal dan kepala baterai. Agar terminal tersebut dan kepalanya tidak mudah berkarat atau korosif. Setelah semua kepala baterai dan terminalnya disemprot pelindung, selanjutnya tutup kembali kepala baterai tersebut agar lebih awet dan tahan lama. Sekian cara merawat baterai atau aki pada alat berat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.